Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tante Lawan untuk kebersamaannya bersama kami di Hikmat Pagi-Pagi hari ini Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Subsidi silang Pernahkah saudara mendengarkan Pameo yang berbunyi orang miskin dilarang sekolah di sekolah Kristen atau sekolah Katolik hanya bagi orang kaya? Terlebih lagi ketika kebijakan sekolah gratis diperlakukan Pameo-Pameo tersebut semakin sering terdengar Pameo adalah sindiran yang menjadi buah mulut orang atau perkataan yang lucu untuk menyindir dan sebagainya Benarkah Pameo-Pameo tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi? Pendidikan gratis telah diperlakukan bagi siswa SD dan SMP di Indonesia Hal itu hanya berlaku bagi siswa sekolah negeri dan tidak berlaku bagi siswa sekolah swasta Sekolah swasta termasuk sekolah-sekolah Kristen dan Katolik harus memutar otak agar kehidupan pendidikan Kristen tetap bisa berlangsung Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan salah satu cara yang ditempuh agar sekolah-sekolah Kristen dapat tetap beroperasi adalah dengan menerapkan subsidi silang antar siswa dan antar sekolah selayasan Dalam sebagian besar sekolah Kristen besarnya SPP yang diberlakukan terhadap satu anak berbeda dengan anak yang lain Anak yang berasal dari keluarga yang berada dikenakan SPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang sederhana Standar SPP di sekolah-sekolah Kristen yang terletak di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan standar SPP di sekolah-sekolah Kristen seayasan yang ada di pinggiran atau pelosok Itu semua dilakukan dalam rangka saling membantu saling mensubsidi yang kuat menopang yang lemah itulah subsidi silang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ketika diberikan berkat yang cukup untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Kristen Jangan ragu untuk terlibat dalam program subsidi silang Allah kita adalah Allah yang peduli terhadap pendidikan umatnya Tuhan menyerukan agar setiap orang tua mengajar anaknya berulang-ulang tentang perintahnya Marilah kita tunjukkan kepedulian kita terhadap keberlangsungan kehidupan sekolah-sekolah Kristen dengan ikut serta dalam program subsidi silang Jadilah berkat bagi siswa lain atau bagi sekolah Kristen lain sehingga pendidikan Kristen dapat terus bertahan bahkan terus berkembang Terlibat dalam subsidi silang adalah wujud kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan Kristen Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Untuk seruan dan juga panggilan kepedulian Yang kau berikan kepada kami Biarlah kami ditolong Untuk boleh memikirkan Dan juga memperhatikan Sekolah-sekolah Kristen Ketika tantangan-tantangan yang ada Biarlah kami dimampukan Untuk memberikan bantuan Memberikan donasi Dan juga memberikan apa yang bisa kami berikan Sehingga sekolah-sekolah Kristen yang meridik anak-anak kami Sungguh-sungguh boleh terus maju Berkembang Bahkan terus menelorkan Melahirkan Anak-anak yang takut akan engkau Yang punya ilmu yang tinggi Dan mereka terus boleh mengabdi bagi bangsa negara Menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Kami serahkan hari ini Biarlah Tuhan yang menolong kami semua menjalani hari-hari kehidupan Yang Tuhan anugerahkan kepada kami Dan kami semua boleh bertanggung jawab Atas apa yang menjadi panggilan kami Dan kami menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita Di dalam nama Yesus kami berdoa Selamat berkarya Yang dikasih Tuhan Mari kita doakan Sekolah-sekolah Kristen Mari kita juga berikan perhatian Bahkan donasi kita Selamat berkarya Jaga kesehatan Terapkan protokol kesehatan Dan mari kita nikmati kasih Tuhan hari ini Tuhan memberkati kita semua